Intro Hai guys, mari kita move on dulu dari drama antara Magnus Carson dan Hans Niemann Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan Partai di babak quarter final Julius Barth Generation Cup Malware Champion Chester antara Vincent Kemmer, pecatur muda Yang berada di peringkat 1 percaturan Jerman Dan juga menciptakan rekor sebagai pemain termuda Jerman yang meraih gelar Grandmaster Melawan Pragnananda Ramis Babu Pragnananda, pasti kalian gak asing Dia salah satu pemain junior, pemain muda yang sering mengalahkan Magnus Carson Ya bisa dikatakan sering karena beberapa kali mengalahkan Magnus Carson dalam turnamen ini Dan itu bukan rekor yang mudah Teman-teman, ini partai yang sangat ciamik karena menyajikan permainan taktikal Antara kedua pemain Dan bisa jadi kedua pemain ini yang beberapa tahun ke depan akan menguasai Papan atas percaturan duniawi Siapa yang setuju? Kalau saya sih setuju sih Nah teman-teman sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Mari seruput kopi kita dan kita fokus dengan permainan mereka Ambil hal menarik yang ada dalam permainan pecatur kelas dunia ini Putih memulai dengan langkah D4 dan dijawab D5 dan putih kuda F3 hitam kuda F6 Putih melanjutkan dengan E3 hitam C5 Putih gajah E2 hitam kuda C6 Teman-teman, ini merupakan pembukaan Kole Sistem Bagaimana cara mengenali pembukaan ini adalah dengan langkah E2-E3 ini Ya, Kole Sistem biasanya akan memplot pon struktur Struktur pion seperti dalam pembukaan London Sistem Seperti ini Tapi bedanya dengan London Sistem, gajahnya berada di petak C1 Nah, untuk merespon Kole Sistem Sebagai pemain hitam kalian bisa bermain dengan langkah E6 Yang paling banyak dimainkan Langkah yang kedua adalah langkah C5 Dengan pilihan yang agresif seperti yang Pragnananda mainkan Yang ketiga adalah langkah C6 Nah, Pragnananda memilih langkah yang paling agresif yaitu C5 Nah, kemudian Vincent Kemmer bermain dengan langkah gajah E2 Biasanya dalam permainan Kole Sistem Menunggu pertukaran pion di petak D4 dan gajah akan keluar Atau dia akan bermain B3 dan gajah ke petak B2 Pragnananda lanjutkan dengan kuda C6 putih C3 Nah, sepertinya apa yang dimainkan oleh Vincent Kemmer ini Dia tahu bahwa lawannya adalah sang pemain agresif Jadi dia ingin bersabar dulu dan ingin bermain dengan gaya struktur yang kuat Hitam pion maka D4 putih mukul pion dengan pion E Kemudian hitam gajah G4 putih gajah F4 Nah, kemudian hitam lanjutkan dengan langkah E6 putih kuda BD2 hitam gajah D6 Tepat sekali apa yang dilakukan Pragnananda ini untuk menguasai petak E5 Gajah memukul gajah, menteri memukul gajah putih rokade pendek Hitam rokade pendek putih benteng E1 Hitam lanjutkan dengan menteri C7 putih A4 Hitam benteng A ke petak B8 putih H3 Gajah mundur putih gajah D3 hitam A6 Coba mendobrak dengan langkah B7 B5 Putih menteri ke petak E2 Hitam benteng F ke petak E8 putih menteri E3 Menghindari pinning dari gajah di petak A5 sekaligus untuk menguasai petak E5 Hitam gajah ke petak G6 Kemudian gajah memukul gajah, pion hamakan gajah, dan putih langsung menempatkan kuda di petak E5 Kemudian pragnan anda kuda ke petak D7 Vincent Kemmer menolak pertukaran kuda dengan kuda ke petak D3 Hitam kuda A5 putih kuda F3 Hitam kuda C4 putih menteri ke petak G5 Nah kenapa Vincent Kemmer melakukan langkah menteri ke petak G5? Apa idenya? Dari pembacaan posisi kita bisa lihat bahwa Vincent Kemmer ingin setup menteri ke petak H4 dan kuda G5 Kenapa? Karena ruginya hitam dengan struktur pion G7 dan G6 ini menumpuk Dia bisa setup menteri ke petak H7 Ya tentu itu rencana putih Tapi jelas dalam permainan kelas dunia itu tidak akan mudah Dapat diterapkan karena pragnan anda juga tidak akan mengizinkan itu terjadi Hitam menjalankan langkah A5 Kemudian putih benteng A ke petak C1 Hitam kuda D6 putih menteri F4 Hitam benteng A ke petak C8 putih kuda G5 Hitam kuda F8 Vincent Kemmer mendobrak dengan langkah H4 Hitam B5 Gak mau kalah didobrak oleh putih Dia dobrak dari sayap menteri Ini jual beli serangan yang sangat menarik Putih tahu potensi yang akan dia lakukan dia menyerang dari sayap raja Sementara hitam juga tahu potensi menyerangnya di sayap menteri dan dia lakukan itu Putih memukul pion B5 Hitam benteng memukul pion Putih menteri G4 Kemudian hitam kuda D7 Coba mencegah ide dari putih dengan H5 dan dia akan menjawab dengan kuda ke petak F6 Putih menteri ke petak H3 Hitam kuda F6 Putih benteng E2 Hitam benteng C ke petak B8 Menekan pion di petak B2 Ide selanjutnya adalah untuk kuda C4 Vincent Kemmer langsung benteng C ke petak C2 Praknananda benteng B5 ke petak B6 Kemudian putih kuda E5 Hitam A4 Putih dobrak dengan G4 Praknananda membongkar dengan langkah A3 Boom! Pion dikorbankan Kita bisa juga lihat bahwa keduanya memiliki waktu di bawah 1 menit Dan ini pastinya meningkatkan adrenalin mereka untuk mendobrak Langkah A3 ini memang tepat dimainkan oleh Praknananda Karena membuat posisinya jadi slightly better Jadi unggul tipis Ya, pion memukul pion Hitam benteng masuk ke petak B1 Kemudian putih raja G2 Hitam benteng A1 Selain mengancam pion A3 Ide berbahaya dimiliki oleh Praknananda dengan Masuknya benteng B8 ke petak B1 Dan akan menguasai Baris Pertama milik putih Setelah benteng A1 Apa yang dilakukan putih teman-teman? Ya putih tidak mengizinkan itu terjadi Dan dia langsung benteng A2 Praknananda menolak Benteng D1 Kemudian Vincent Kemer Benteng A ke petak B2 Nah mungkin kalau misalkan Vincent Kemer Coba mengadu dengan benteng A ke petak D2 Akan ada langkah bolak-balik ya Ke petak A1 Kemudian hitam benteng A8 Putih benteng B3 Hitam benteng A1 Putih H5 Pion memukul pion Pion memukul pion Sekarang Dalam posisi putih mencapai Apa yang dia mau Setelah Serangan dari hitam terhenti ya Menolak pertukaran benteng Kemudian hitam Benteng A1 Memukul pion A3 Benteng memukul benteng Benteng memukul benteng Pilihan dari Praknananda dengan Memukul pion di petak A3 Itu merupakan kesalahan Dan kalian bisa tebak Apa langkah terbaik Di langkah berikutnya Yang harus dimainkan oleh Vincent Kemer Ya tepat banget Adalah tetap melanjutkan Langkah H6 Tapi bagaimana jika Benteng memukul pion C3 Dan ini yang dimainkan oleh Praknananda Boom Apa langkah terbaik Yang harus dimainkan oleh Pemain putih Ya Praknananda lupa Bahwa putih bisa men-setup Pion ke petak H7 Boom Ya kan tinggal geser aja bang rajanya Ya Raja geser ke petak H8 Bisakah kalian temukan Langkah kunci kemenangan Dari Vincent Kemer Ya Kuda G memukul pion F7 Boom Di langkah ke-43 Praknananda Terbengong dan Menyerah di tangan Vincent Kemer Ya Praknananda lupa Bawa kuda ke petak F7 Jikapun dimakan dengan kuda Maka akan terjadi Skagmat dengan Kuda ke petak G6 Inilah yang terjadi Jadi kesalahannya apa Dari Praknananda Adalah memukul Pion A3 tadi Teman-teman Pada saat Pion G makan H5 Di sini Langkah yang terbaik Dimainkan oleh pemain hitam Adalah kuda ke petak H7 Jadi menukar kuda kuat Di petak E5 Dan G5 Nah tapi Putih juga memiliki jawaban Atas kuda ke petak H7 Yaitu jawabannya adalah Kuda memukul Pion E6 Boom Jika dimakan Maka menteri memukul Pion E6 Raja geser ke petak H8 Akan skagmat dengan Kuda G6 Ataupun ke F8 Skagmat dengan Kuda ke petak G6 Kuda ke petak F7 Putih dapat memainkan Langkah H6 Kuda ke petak F8 Putih akan menghabisi Pion milik hitam Dengan menteri makan Pion D5 Benteng ke petak D8 Akan ada menteri Memukul kuda Menteri memukul menteri Kuda memukul menteri Raja memukul kuda Dan benteng ke petak B7 Benteng ke petak D7 Akan ada benteng Memukul benteng Kuda memukul benteng Dan Pion akan promosi Jadi Harus melepaskan Pion di G7 Dengan Raja F6 Pion H makan G7 Kuda ke petak G6 Dan akan ada Benteng E3 Nah ini sulit Bagi pemain hitam Hal ini yang bisa terjadi Kalau misalkan Pragnananda menjawab Kuda H7 Apa komentar kalian Tentang Permainan ini Antara kedua Pecatur berbakat Dari Jerman dan India ini Kita ngobrol disana Kita lupakan drama Terlebih dahulu Dan Kita fokus ke langkah-langkah indah Dari Calon Penerus Magnus Carson Jangan lupa like Share Comment Dan subscribe Siapa nih Yang bakal lebih dulu Menjadi juara dunia Antara Pragnananda Atau Vincent Kemmer guys Terlebih dahulu Jangan lupa like Hah Tentang Terima kasih.